Alhamdulillah wabarakatuh Di video kali ini saya ingin coba membuat tutorial yaitu bagaimana cara menjual produk digital di Shopee contohnya misalnya disini yaitu saya menjualan pulsa jadi contohnya saya berjualan pulsa contohnya seperti ini ini adalah pulsa yang dijual produknya seperti ini dan bisa langsung dibeli tanpa perlu kirim produk fisik karena yang dijual yaitu produk digital ini contoh produknya tampilannya produknya seperti ini ini contohnya produknya telah habis yang fokus yaitu di bagian ini di bagian ongkos kirim ongkos kirim yaitu jasa kirim toko ini yang ingin dicoba di tutorial ini itu cara mengaktifkan jasa kirim toko di Shopee sehingga ketika telah ada jasa kirim toko maka bisa langsung berjualan produk digital di Shopee jadi nah disini untuk jasa kirim yang pertama ini update namanya dulu namanya yaitu fitur termasuk ongkir kemudian namanya yaitu termasuk ongkos kirim atau sekarang namanya diganti menjadi jasa kirim toko ya ini namanya ada macam-macam tetapi dia satu yaitu jasa kirim produk digital ini namanya yang dirubah-rubah nah untuk syarat pendaftaran jasa kirim toko seperti berikut ini ini contoh yang telah selesai dan telah ada jasa kirim toko ini kita coba kembali nah misalnya yang ini jasa kirim toko dia itu ada di bagian bawah ini misalnya jasa kirim toko yang ini ini ada berbagai jenis jasa kirim nah untuk membuatnya ini ada satu contoh lagi ini contoh yaitu contoh toko yang belum ada jasa kirim toko ini toko kedua misalnya seperti ini untuk aktifkan syaratnya yaitu seperti ini syaratnya sudah terdaftar di daftar program gratis ongkir dan telah disetujui kemudian disarankan ada produk yang ada produk yang telah dijual di toko artinya yaitu telah terjual produk fisik di toko tersebut supaya pengajuan fitur termasuk ongkir atau fitur jasa kirim toko dapat disetujui di Shopee nah untuk proses pendaftaran jasa kirim toko kalian bisa klik ke menu seller misalnya seller Shopee klik yang ini seller.shopee.co.id yang ini kalau yang belum login bisa langsung login kemudian klik di bagian yang ini pengaturan pengiriman seperti ini jadi pastikan sebelum pendaftaran yang tadi yaitu sudah terdaftar di daftar program gratis ongkir tampilannya dia seperti ini ini artinya telah ada program gratis ongkir telah ada free seperti ini ini contohnya tetapi belum ada fitur jasa kirim toko atau fitur termasuk ongkir jadi harus di daftar sekali lagi untuk fitur termasuk ongkir atau fitur jasa kirim toko caranya yaitu klik ke menu ini menu yang ini untuk mengaktifkan jasa kirim selain yang terdara pada halaman ini klik disini klik disini nah kemudian kembali lagi kemudian yang ke paling bawah yang ini ini dia harus diserti dulu untuk program gratis ongkir kemudian untuk mengaktifkan jasa kirim yang tidak di dukung Shopee klik disini jadi kita klik ini kemudian disini misalnya ini nama pelapor sesuai dengan nama masing-masing di KDP atau SIM atau kartu keluarga kemudian username username di tokonya untuk username toko bisa dilihat disini yang ini ini ya ini username tokonya ini username toko kemudian username toko telah benar yang ini kemudian email email diisi email masing-masing kemudian yaitu yang ini apakah program gratis ongkir Shopee kamu sudah disetujui pastikan dulu sebelum mendaftar jasa kirim toko program gratis ongkir telah disetujui klik yang ini kalau belum dia tidak muncul seperti ini tetapi jika sudah dia akan sampai seperti ini kemudian isi yang ini produk apa yang anda jual jadi jantungkan link jadi misalnya disini ini saya coba yang produk ini ya ini beberapa link ini dipastikan linknya yang benar ini bisa diisi beberapa link sekaligus yang ini ini coba hapus supaya lebih mudah satu dua tiga empat lima yang ini ini pilih yang ini yang ini berarti yang diambil linknya yang ini yang ini linknya taruh kesini kemudian spasi sebagai pemisahnya ini juga spasi ini juga kemudian satu lagi yang ini ini bisa disesuaikan berapa produk yang ingin di upload yang makin banyak makin bagus dan makin cepat disetujui nah kemudian alasan ingin menggunakan jasa kirim tidak terintegrasi atau jasa kirim termasuk engkos kirim kemudian pilih produknya ini bisa dicentang produk non fisik contoh future pulsa dan ebook yang ini kemudian pilih kirim kemudian ini atur saja verifikasinya seperti ini berhasil dikirim tapi perlu diingat ini tidak semuanya diterima dan semakin hari semakin sulit dalam proses pendaftaran ini contoh balasan yang ada di toko satu lagi ini coba yang ini nah ini contohnya ini yang telah diterima ketika diterima maka ini bisa lihat ini ini apa nah ini ini bisa dilihat balasan dari Shopee selanjutnya terima kasih telah menunggu proses dari kami terkait dengan pengajuan permintaan untuk mengaktifkan fitur pengiriman termasuk ongkos kirim dengan senang hati kami sampaikan kepada anda bahawa untuk pengajuan anda telah disetujui yang ini ketika diterima dan telah bisa digunakan untuk berjualan produk digital contohnya seperti pulsa atau e-vature tetapi ini perlu dilihat juga sebelumnya bahwasanya saya telah mengajukan beberapa kali misalnya disini di tanggal 9 bulan 10 tahun 2020 ini bisa dicek ini tidak diterima ya ini belum dapat kami proses lebih lanjut kemudian saya ajukan lagi yaitu di tanggal 19 bulan 10 ini juga masih belum dapat kami proses lebih lanjut artinya belum diterima nah pada tanggal 31 bulan 10 tahun 2020 ini telah diterima dan telah bisa digunakan untuk berjualan produk digital seperti tokoh ini jadi ini bisa dicek tidak semuanya diterima maka harus sebagian berjualan produk fisik dulu ketika ada penilaian di tokohnya baru diajukan kembali apabila masih ditolak jualan produk lagi dan ajukan lagi sampai diterima misalnya disini yaitu saya ajukan pertama kali pada tanggal 9 bulan 10 tahun 2020 ini ditolak kemudian lanjut lagi dan ditolak lagi pada tanggal 31 bulan 10 tahun 2020 diterima seperti itu jadi ketika telah diterima maka kita bisa berjualan produk jika kita langsung di Shopee ini bisa dicek ini misalnya produk yang ini ini telah ada fitur termasuk kernya di paling bawah yang ini jasa kirim toko coba ke toko yang satu lagi yang ini yang bawah ini tidak ada fitur termasuk kiri jadi sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati